Halo Halo guys welcome back to my channel Oke guys jadi balik lagi di video saya ya dengan Holik Akbar jadi di video kali ini saya mau ngasih tips buat kalian ya khususnya pengguna realme untuk Android lain ya bisa ditiru ya saya mau ngasih tutor ke kalian ya cara untuk meringankan di apa penyimpanan ini di bagian lainnya kalau di iPhone itu ada yang namanya data system ya kalau kita ada namanya lainnya ini mungkin kalian bertanya-tanya ya ini file apa-apa sih lainnya ini kayak gede banget tapi nggak bisa diklik apa file-nya ini nah dari yang saya tahu ya yang saya selidiki di lainnya ini mencakup file cc-cc aplikasi ya cc atau catch aplikasi terus catch foto sampah-sampah guys ya jadi sampah foto sampah aplikasi dan foto-foto yang udah kalian hapus tapi belum bener-bener terhapus serta file di penajar juga yang belum ke bener-bener kehapus coba kita bandingkan ya ini sekarang 9,39 ya coba kita bersihkan ya untuk cara cepatnya di sini guys ya nah ini cara kayak otomatis gitu ya kita cek di bagian sebentar ya Nah kosongkan cc aplikasinya di sini pertama kita bersihkan juga yang di bagian sini Nah setelah itu dikosongkan cc aplikasi Nah coba kalian bisa lihat ya guys ya disini ada bagian foto Nah disini sudah tercentang otomatis ya karena yang disini yang akan dihapus cc kalau kalian centang di mobile legend membeng-beng itu ada dua item perlu dibersihkan dengan hati-hati Nah berarti itu bisa menghapus file yang penting jadi jangan guys ya jadi pilih yang udah tercoteng otomatis kayak gini lalu kita pilih hapus nah ini lumayan membantu ya selanjutnya untuk tips dari saya kalian bisa menghapus manual ya setiap satu-satu dari aplikasi kalian bisa hapus case-nya seperti ini contohnya yang paling gede-gede itu aplikasi yang sering kita buka ya contohnya saya sering buka Facebook YouTube terus IG nah ini kan cache-nya besar nih ya ini cukup memakan ini penyimpanan terus Spotify Oh kecil ya cache-nya terus Sopi ya COD ya kita coba hapus selanjutnya kita hapus lagi kayak Tokopedia ya pokoknya sering yang kalian buka yang dan aplikasi-aplikasi yang gede tiktok terus game apalagi guys Oke terus Chrome Chrome ini lumayan banyak cache-nya ya terus WhatsApp nah terus kita cek di bagian foto di bagian foto ini kita pilih baru saja dihapus nah ini kan belum benar-benar terhapus guys ya coba kita hapus semua hapus secara permanen kalau di file manager baru saja dihapus sudah saya hapus semua coba kita refresh dan kita hapus semuanya kita cek lagi di bagian penyimpanan tadi ya Apakah sedikit lega Oke sekarang jadi 9,15 GB ya Nah ini karena saya enggak menghapus semua aplikasi chestnya ya kemarin saya hapus semua dan itu mengurang hingga 1 GB ya jadi lumayan lah ya Jadi kalau mau lebih banyak lagi silahkan kalian hapus cache-cache dari semua aplikasi yang kalian punya ya jadi gitu aja sih ya kalau dari ini saya Oke teman-teman semoga membantu kalian ya dalam masalah ini ya kalau ada yang mungkin kalian mau nambah silahkan di kolom komentar kita ketemu lagi di video selanjutnya thank you